Kota Caruban adalah sebuah wilayah kecil yang terletak di Kecamatan Mejayan yang menjadi nama Ibu Kota Pemerintahan Resmi Kabupaten Madiun, yang berpindah secara administrasi pemerintahan yang semula berada di Kota Madiun. Dalam perpindahannya tersebut, Kota Caruban telah memiliki alun-alun yang diberi nama Alun-alun Caruban. Di pagi hari sampai dengan malam hari, alun-alun tidak pernah sepi akan pengunjung. Dimulai dari pagi hari, banyaknya orang-orang yang berorah raga yang berjalan-jalan pagi di sekitar alun-alun. Pada sore hari, banyak para pemuda yang sedang berkumpul untuk melakukan olahraga seperti melakukan sepak bola di tengah alun-alun. Dan juga banyak orang yang sedang sibuk merapikan dagangannya. Di malam hari, alun-alun sangat ramai dengan pengunjung, karena pada malam hari banyak sekali warung-warung kecil yang buka di sekitar alun-alun. Di sekitar alun-alun dibangun masjid yang diberi nama Masjid Kuba. Tidak jauh dari alun-alun, terdapat gedung pada Bokan Madiun Kampung Pesilat. Di Caruban yang sekarang ini, banyak sekali pabrik-pabrik yang dibangun dan masyarakat kota Caruban kebanyakan bekerja sebagai pegawai kantor, pegawai pabrik, dan beberapa masyarakat yang membuka peluang bisnisnya sendiri. Di mana dalam masyarakat Caruban yang sekarang memiliki pola hidup yang bekerja hingga malam hari. Dengan pola hidup seperti ini, membuat para pekerja lebih sering untuk memesan makanan dari luar ketimbang makanan di rumah. Masyarakat Caruban yang memanfaatkan peluang dalam bidang kuliner salah satunya adalah Warung Pocok Bakmi, yang merupakan salah satu warung yang termasuk ramai akan pengunjung. Warung Pocok Bakmi, sangat ramai pengunjung yang tidak hanya dari masyarakat sekitar, melainkan juga dari masyarakat luar daerah, karena letaknya yang strategis. Dalam Warung Pocok Bakmi ini menjual berbagai jenis makanan, dimulai dari gorengan, sayur, lauk pauk, dari jenis ikan seperti pepes, ikan lele, ikan mujaer, kemudian ada ayam goreng, ayam kecap, ayam bakar, lalu ada rawon, soto, dan juga tidak ketinggalan ada pecel yang merupakan makanan khas Madiun, dan masih banyak lagi menu makanan yang lainnya. Pembeli dari Warung Pocok ini rata-rata adalah pegawai kantoran, masyarakat sekitar, dan para sopir truk yang lewat warung tersebut. Di warung ini juga menerima jasa catering daring. Dalam menjalankan usaha catering ini, ia dibantu oleh anak laki-laki pertamanya dan menantu perempuannya. Sebagai anak pertama yang juga membantu usaha sang ibu, pada malam hari ia bertugas untuk membeli beberapa sayuran yang dibutuhkan untuk keperluan memasak untuk melengkapi kebutuhan catering maupun kebutuhan yang lainnya. Untuk berbelanja di pasar, ia sudah memiliki toko langganan sendiri. Dalam berbelanja sayuran, ia membeli beberapa sayuran seperti buncis, dan juga kentang, dan sayuran yang lainnya. Dalam menu masakan catering, terdapat menu ayam bumbu, acar, kentang balado, cap jai, telur bumbu coklat, dan menu yang lainnya yang disesuaikan dengan pesanan pembeli. Untuk lauk pauk pesanan, terlebih dulu untuk ditata di mika khusus untuk lauk pauk, kemudian barulah ditaruh di tempat nasi yang kemudian ditambah dengan kerupuk udang. Untuk usaha catering, dibantu oleh menantu perempuannya yang juga dibantu oleh salah satu karyawannya. Dalam sehari, ia bisa menerima pesanan kurang lebih 200 kotak nasi. Untuk persiapan catering, dilakukan 2 jam sebelum pesanan diantar. Setelah pesanan siap, nasi kotak kemudian ditumpuk menjadi 4 susun yang kemudian diikat menggunakan tali rafia yang kemudian siap diantar ke rumah pembeli. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!